kita akan membuat menu navigation menu, slide menu jadi kalau ini di klik, akan muncul menu dari kiri ke tengah layar kemudian kita bisa klik di dalamnya beberapa menu tambahan oke, cara bikinnya bagaimana pertama-tama Anda harus membuat artboard baru saya buat di bawah sini, teman-teman saya akan kosongkan isinya lalu saya akan ganti namanya menjadi apa namanya left menu oke, left menu kemudian saya akan comok dari wires kalau Anda lihat di sini ada menus, ada berbagai macam menus yang bisa dipakai ada yang mau pakai icons, ada yang seperti ini atau yang simple seperti ini saya akan pakai yang bagian pertama oke, Anda block semuanya ctrl-c kemudian Anda throw fake ke sini hati-hati ini ada text yang tersembunyi Anda harus agak tricky ya untuk mengeditnya oke, ini saya tidak pakai saya hapus ini Anda lihat ya ada text yang tersembunyi di belakang ini kita akan menambahkan rectangle saya akan draw rectangle-nya cetok ke atas cetok ke bawah kuncinya adalah tidak membuat sampai penuh hanya sebagian 3 per 4 lalu saya akan hilangkan border-nya saya fill dengan biru lalu tentu saja arrange send to back lihat ya muncul menu yang tersembunyi muncul nah sekarang saya mau mengecilkan ini hati-hati kalau Anda mengecilkan karena responsifnya masih jalan ini masih tercantang Anda matikan dulu responsifnya sehingga kalau ini saya recess oh sorry kayaknya tetap di-groupin aja ya oke saya recess cuman nanti kita adjust lagi oke ini tulisan jondonya oops jondonya saya pindahin kita di-diap suratnya oke ini foto picture-nya nah kemudian si artboard menu-nya ini kita beri warna hitam untuk layout-nya untuk background color-nya left menu-nya Anda klik Anda klik fill-nya Anda kasih warna hitam tapi transparansinya di-kecil oke mungkin 26% kurang kali 23% nah kita akan memunculkan menu ini apabila di halaman feature projects tombol menu-nya ini di-klik ya gimana caranya Anda masuk prototype Anda klik icon kecil ini lalu tarik garis menuju left menu oke type-nya Anda ganti menjadi overlay oke kemudian animasinya adalah slide right artinya dia slide dari left to right kemudian kalau Anda lihat di sini kalau saya scroll di atas ini Anda klik Anda lihat Anda klik selangnya Anda lihat ada sebuah kotak hijau artinya apa akan muncul tampilan yang menyerupai dialog dia akan muncul di atas tampilan feature project ini dia akan muncul di atas tampilan feature project ini dan mengisi kotak ini kalau saya geser Anda bisa lihat nah nanti munculnya kayak gitu kita akan coba lihat feature project-nya di klik tekan tombol play Anda klik menu ini nah itu ya muncul ke sana tapi kenapa kok hitamnya tidak ada saya cek saya cek dulu kalau tidak bisa desain ya kalau memang ini tidak bisa pakai oh fill-nya lupa di centang ya sudah coba lagi feature project play klik ini nah Anda akan lihat ada warna hitam yang samar beratanya kurang ya transparasinya kurang oke saya akan seperti ini feature project memang agak sedikit aneh tapi no problem oke nah kalau Anda mau pakai transparasi hitam ya tidak masalah Anda tinggal hapus oke jadi ini adalah overlay layout jadi kalau Anda klik sembarang depan dia akan hilang lagi klik sembarang depan dia hilang lagi saya rasa saya tidak suka yang hitam ini oke saya matikan aja oke play overlay-nya muncul Anda klik sembarang tempat dia hilang klik sembarang tempat dia hilang oke nah kita akan mengedit isi-isinya ini ya ada kategori macam-macam kategori project yang bisa dipilih dan seterusnya oke kita akan mengedit opsi-opsi yang ada jadi disini saya akan membagi menjadi dua bagian bagian yang pertama adalah tentang profilnya Aditya oke profile kemudian ikonnya nanti aja diubat message pesan jadi orang bisa kirim pesan ke Aditya kemudian set things ini ya itu bagian yang atas lalu saya akan kasih garis provider tanpa border tanpa border fill-nya oke sebentar fill-nya ini nah ini divider its divider-nya disini search nah seperti ini kita sekarang saya susah mengkliknya ya oke kemudian nah di bagian bawah ini adalah kategori-kategori dari ini ya dari projek-projek yang ada misalkan kreatif art kategori info teknologi artinya projek-projek yang berhubungan dengan IT kemudian saya punya projek-projek yang berhubungan dengan health care solution kemudian saya punya juga projek yang berhubungan dengan education games dan seterusnya ya anda bisa tambahkan yang lain ya sesuai keinginan oke 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 saya akan select dulu saya akan saya lupa menambahkan satu tombol atau bukan saya mau kasih jarak ya disini nah seperti ini oke nah anda mau ganti icon-nya silahkan anda mau ganti-ganti icon-nya supaya lebih representatif message menggunakan inbox setting menggunakan kriki gear icon kreatif arkuas IT komputer terserah ya anda mau ganti-ganti oke yang pasti ini adalah left menu saya kemudian profile di klik menu jualaman profile message di klik menu jualaman message itu silahkan dibuat sendiri oke untuk prototype-nya kalau mau anda bisa arrange prototype ini supaya melihatnya lebih enak misalkan misalkan ya ini sorry saya block semua saya geser ini saya block saya geser misalkan dari feature project dari feature project kita bisa lari ke detail project dari detail project bisa lari ke project update bisa lari ke project comments kemudian bisa lari ke pendanaan dan lari ke payment seperti ini teman-teman ini akan lebih nyaman dan lebih enak untuk dilihat ya tentunya taruh di atas saja nah seperti ini oke jadi model dari wireframe mockup saya seperti ini ini akan lebih enak dilihat oke nah pastikan home-nya ada di sini anda bisa testing out anda bisa share nah untuk di-share caranya adalah anda pre-title kemudian anda pilih share-nya mau model apa design review development presentation user testing atau custom ya kalau ingin dapat feedback bisa di-komentari oleh pengunjung siapapun itu anda pilih design review oke saya akan klik kemudian who has access or anyone with the link atau anda pakai required passport anda klik create link tunggu beberapa menit ya artinya project anda ini di-upload ke server-nya Adobe and then Adobe will create the link for you and then the link can be shared to public oke tergantung konex internet kita tunggu sebentar ya ya ini dia link-nya obaya connect kalau anda klik akan terbuka chrome dan chrome akan membuka apa namanya mock-up anda prototype anda oke nah disini saya bisa tekan nobng next saya bisa menjalankan prototype anda saya bisa buka ini saya bisa masuk ke dalam saya bisa klik update kalau anda salah ngeklik Adobe akan memperlihatkan ini ya memperlihatkan apa yang bisa di klik ya dan seterusnya oke satu halaman yang kelupaan saya buat nanti anda pikirkan sendiri yakni halaman untuk membuat projek baru oke mungkin bisa jadi saya punya FAP disini yang klik yang kalau di klik akan ada form untuk membuat projek baru ya dan ada pertanyaan apakah anda mahasiswa atau non-mahsiswa universitasnya dimana dan seterusnya kemudian ya tentu saja kalau misalkan fitur-fitur teknis misalkan anda mahasiswa Ubaya maka fitur projek anda akan maksud saya projek anda akan difiturkan oleh alumni-alumni Ubaya atau teman-teman yang berrelasi dengan Ubaya nah itu kan lebih keren tapi kita tidak bisa membuktikan itu itu lewat program disini ya nah anda bisa memberikan komentar untuk desain ini ya bla 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 anda pilih submit ya oke kemudian selain di share secara public anda bisa save prototype anda ini atau export maksud saya export all artwork dalam bentuk design png spg pdf jpeg atau web atau ios atau android oke nanti jadinya apk teman-teman ya dan seterusnya oke silahkan dicoba sendiri oke terima kasih dan sebagainya selamat menikmati